Pembalap WSBK Mandalika kepanasan, toprak minum es kelapa muda di pedok. Sebagian pembalap berendam di air es dan menjemur werpe. Hari ini, World Superbike WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika Lombok, Indonesia, berlangsung dalam cuaca cerah 27 derajat Celcius. Namun bagi para pembalap Eropa, suhu di Mandalika ini cukup panas. Salah satu pembalap WSBK dari tim MV Agusta Reparto Corse Marcel Skroter, terlihat kepanasan dan terlihat sedang berendam air es menggunakan kolam plastik. Full time again, tulis pembalap tersebut dalam Instagram story-nya. Di setelah-setelah berendam air es, Marcel juga menjemur baju balapnya di terik panasnya Mandalika. Tim Go Eleven Ducati juga mengunggah video pembalapnya yang sedang berendam di dalam kolam plastik. Bagaikan anak kecil yang berenang sambil memainkan boneka bebek dan angsa yang dibawanya. Skrotrading dari tim BMW juga terlihat ngamuk di pedok. Sambil lompat dan memukul motornya, tampak kekewa dengan hasil balapan hari ini. Usai memukul motornya, skrotrading terlihat mendinginkan pikirannya, dengan berendam dalam kolam plastik di sekitar pedok Mandalika. Dia juga terlihat sedang ditemani kekasihnya. Berbeda dari rekan satu timnya dari BMW yaitu Mikhail Vandermak, malah terlihat bahagia sambil berendam di kolam plastik. Safi Vierge dari tim GRC Wars SBK juga asik berendam dalam kolam plastik di belakang pedok Mandalika. Panasnya sirkuit Mandalika membuat Toprak Rasgat Lioglu merasa kehausan. Usai balapan, Toprak terlihat sedang asik meminum air kelapa muda di dalam pedok. Tak cuma di pedok, namun air kelapa muda pun juga sampai di bawahnya ketika jumpa pet seusai balapan. Lama menigalkan es kelapa mudanya. Toprak yang sedang berada di sesi tanya-jawab terlihat seseorang di sampingnya, yang sedang membawakan es kelapa muda Toprak. Berbeda dengan Toprak, rekan satu timnya yaitu Andrea Locatelli. Dia memilih meminum air dalam botol yang disediakan di pedok. Terlihat keringat bercucuran di sekitar wajah Andrea. Nampak Andrea Locatelli menikmati minuman dalam botol tersebut. Dominique Eigerter terlihat juga merasa kehausan. Sambil mengigit sedotan dalam botol minuman, Dominique Eigerter bercanda dengan tiprak di dalam pedok. Itulah beberapa momen-momen unik pembalap PSBK Mandalika, usai balapan yang berhasil kami rangkum. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan update berikutnya. Dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!